Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review ada salah satu unit rumah. Lokasinya di Jatiluhur, Jatiasi, Kota Bekasi. Ini luas banget dan sudah ready juga. Tanahnya 125 meter dengan bangunan 100 meter. Tiga kamar tidur, dua kamar mandi, dua karpot, listrik 2200. Dengan dimensi 6,25 x 20. Oke, nanti kita lihat aja dalamnya seperti apa layoutnya ya. Besar-besar banget pastinya karena tampak depannya aja udah kelihatan banget, tinggi banget ya. Nah, ini karpotnya aja nih bisa buat dua mobil dan masih ada sedikit taman ya di sini. Jadi 6,25 itu 6 meternya buat mobil, dua mobil. Dan 0,25-nya itu buat ini, maksudnya 25 cm ya. Buat taman lah gitu. Nah, ini jadi dia modelnya agak sedikit unik ya. Jadi tampak pintu utamanya itu dia lewat samping. Jadi tidak langsung menghadap ke jalan. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi kelihatan ya dari sampingnya. Pintunya bukan satu memang, tapi lumayan tinggi dan besar banget. Nah, ini jendela tuh. Ini jendela kamar loh. Ini jendela kamarnya tinggi-tinggi banget. Nah, ini modelnya nih. Pintunya. Jadi pintunya dari samping. Oke, kita ke dalam aja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalamnya. Untuk ruangan yang bisa dibilang ruang tamu, nyambung mungkin dengan ruang makan atau ruang keluarga dan memang dapurnya di dalam ya. Nah, ini lebarnya kurang lebih sekitar 3,3 sekian. Karena kan dimensinya itu di 6,25 ya. Jadi 3,1 sekian. Mungkin lebih atau sepertinya di, nanti, sorry, nanti ada di speknya deh ya. Apakah dibagi dua dari 6,25 itu. Jadi kamarnya jadi 3,3. Nanti kita lihat juga di kamarnya. Apakah lebih besar yang ini atau sama. Oke. Nah, ini selling to floor-nya lumayan tinggi. 3,5 meter. Dan dapurnya model L. Ini sudah ready ya. Jadi enak banget dan legalitasnya pun sudah pecah. Jadi mau ke bank apapun juga. BSI atau konfren itu oke banget. Nah, ini kamarnya. Oh iya. Ini belum dipasang pintu ya. Jadi pintunya tuh nanti. Jadi bisa dibilang ini sudah 99 persen. Dan sisanya nanti diselesaikan itu setelah, setelah akat pastinya ya. Sayang juga kalau langsung dipasang ya. Jadi menunggu sampai selesai aja. Oh oke. Nah, ini kamar yang ada di bawah. Satu kamar di bawah ini jadi. Ini lebarnya kurang lebih sekitar. Satu, dua, tiga, empat. Ini kan enam, dua, empat. Iya benar. Benar. Kurang lebih ini 3 meter. Jadi untuk ruangan. Nah, ini ruangannya ya. Di ruangannya itu di 3,25. Nah, kalau untuk di kamarnya. Ini 3 kali 3. 3 lebih. Nah, jadi dari arah dekat jendela menuju ke sini. Itu lebih panjang ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 3,5. 3 kali 3,5. Wah lumayan besar banget. Ini selingnya tinggi-tinggi banget loh. Pintunya juga tinggi-tinggi banget. Itu ya. Jadi ini kamar yang satu ada di bawah. Kita menuju ke samping kamar. Jadi ini di bawah tangga. Itu ada kamar mandi. Kamar mandinya lumayan besar banget. Karena memang tanahnya luas banget ya. Ini full. Sudah full. Apa? Dilanjutnya. Dan seperti biasa di bawah tangga itu ada ini ya. Ada space mungkin buat tempat penyimpanan. Nah, ini dapurnya. Dapurnya ada di dalam. Modelnya L. Tangga menuju ke atas. Tapi kita lihat dulu di bagian belakang. Ini di bagian belakang ini karena luas tanahnya 125 dengan bangunan 100 meter. Jadi hitungannya tuh 50 di bawah, 50 di atas. Nah, ini sisanya. Sisa lahannya ini luas banget. Ini kurang lebih sekitar 6,25 kali. Sampai di ubin sini tuh kurang lebih sekitar 6 sampai 7 meter. Nah, mau dibikin misalnya dapur atau misalnya mau dibikin kolam renang, mini pool mungkin ya buat anak-anak. Atau mau dibikin kamar juga. Itu masih oke banget. Aduh, bobotnya enak banget, Meng. Gak mam ya. Sayang. Kusennya jadi menggunakan ini ya. Sudah aluminium semuanya. Untuk pintu, pintu ini multi ya. Ini arah dari dapur ya. Tuh, panjang banget ya ke ruangannya. Sampai ke depan ini kurang lebih sekitar 3,5 kali 8 meter kurang lebih ya. Nanti ada di speknya deh ya. Nah, ini tangganya. Tangganya lebarnya kurang lebih 1 meter. 1 meter. Kita ke atas. Saya di pojok. Jadi biar terlihat ya. Oke, kita ke lantai atas. Nah, ini di lantai 2. Biasanya kan di lantai 2 itu karena memang mungkin tergantung luas bangunannya. Kalau ini kan luas bangunannya 100 meter. Jadi masih lumayan luas, lega di atasnya itu. Masih ada space. Nah, ini bisa digunakan mungkin buat ruang untuk sholat mungkin ya. Atau mungkin ruang keluarga buat santai-santai. Nah, di sini kamar mandi. Pintunya tinggi banget. Nah, ini ada jendela juga. Jadi, sirkulasi dan pencahayaan itu sangat bagus banget ya. Kita ke... Nah, ini ada balkon ya. Tuh, balkon ya. Pintunya menuju ke balkon tuh tinggi banget. Dan jendela di atas pintu itu, itu juga jendela hidup. Jadi, bisa dibuka. Misalnya pintunya mau ditutup, yaudah jendelanya dibuka gitu. Tapi ini pun jendelanya sudah lumayan banyak ya. Jadi, anginnya juga lumayan cukup besar kalau sedang perangin cuacanya. Nah, ini yang posisi dari atas, lantai atas. Terlihat ya space untuk yang... Bukan space sih, maksudnya kelebihan tanah yang berada di belakang ini. Luasnya kurang lebih sekitar tadi. Yang saya bilang 6,25 kali sekitar kurang lebih ya. 6 sampai 7 meter. Sampai di batas ubin yang dibawah itu. Di teras bagian belakang ya. Jadi, luas banget. Kalau mau dibikin kolam renang, bagus banget sih. Nah, ini ada siku di sini ya. Oke. Ini yang sudah ready ya. Jadi, ada satu lagi. Itu yang inden. Nah, kalau yang inden mungkin nanti bisa... Custom. Nah, ini dari posisi balkon. Jadi, lumayan luas sih ya. Untuk ruangan yang ada di atas ini. Nah, ini sisi kanan pintu kamar mandi. Tampak depan itu pintu kamar. Sebelah itu juga pintu kamar. Nah, kita ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandi ini belum dipasang juga ya. Sama semuanya. Belum dipasang. Jadi, memang tinggal dipasang aja. Tapi, tingginya itu loh. Nah, sama seperti pintu yang ada di balkon. Jadi, ini jendelanya jendela hidup ya. Jadi, bisa dibuka kalau misalnya pintunya tertutup. Nah, ini untuk di kamar mandi lantai atas. Ini kurang lebih sekitar 1,2 x 2 meter. Dan ini sudah full granit ya. Nah, itu juga belum dipasang. close-up untuk di atasnya ya. Nah, kita menuju ke kamar yang si samping sini ya. Dari kamar mandi. Tuh. Kita ke sini. Wow, ini kamarnya lebih besar lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan kamar tidur utama atau nanti yang di sampingnya nih. Nanti akan terlihat ya perbedaannya. Perbedaannya di mana sih? Karena ini ruangannya. Ruangannya tuh luas banget untuk kamar utama. Dan yang di sebelah juga sebenarnya sama luas. Cuma ada balkonnya. Perbedaannya itu. Nah. Nih. Ini ruangannya kurang lebih sekitar 3,1. 3,125. Karena kan dimensinya 6,25 ya. Jadi, berbagi. Dibagi dengan kamar yang ada di sebelah. Biar sama lebarnya ya. Terus saya bicara aja suaranya apa sih? Kayak menggema. Menggema gitu. Karena tinggi banget memang nih. Di kamar pun juga tinggi ininya. Tinggi selling to floor ini 3 meter lebih ya. Ini saya kasih lihat. Lewat sini. Nah, tuh. Nah, itu juga sama. Di atas pintu itu ada jendela hidup. Bukaannya banyak ya. Jadi, sebenarnya sejuk sih kalaupun sedang gak mau pakai AC gitu ya. Karena banyak bukaannya. Nah, ini kamarnya. Sebenarnya kurang lebih sama sampai ke batas balkon itu ya. Cuma jadi terpotong maksudnya. Sama sih luasannya. Cuma karena itu terpotong buat balkon. Jadi, kalau mau dibuat kamar utama sebaiknya mungkin yang ini ya. Karena di sini ada balkon. kalau ini dibuat kamar anak-anak agak bahaya juga ya. Jendela, pintu semuanya tinggi-tinggi. Nah, ini balkonnya. Balkonnya kurang lebih sekitar ini 1,20 1,25 kurang lebihnya. Tinggi banget. Nah, ini bisa buat ini ya. Buat taman apa. Sorry. Bukan taman maksudnya. Ini tanaman gitu. Jadi, topi-topi untuk yang di bagian bawah ini bermanfaat juga nih. Bisa buat ini tanaman. Tanaman itu mungkin pot-pot yang ini ya. Jangan yang terlalu berat juga. Walaupun ini memang kuat, tapi ya bisa disesuaikan nantilah. Oke. Nah, jadi ruangan ini luasnya 3,125 kurang lebih sekitar 4 meter ini. 1,2,3,4,5 3,6 3,1 lebarnya 3,125 panjangnya itu 3,6 Oke. Kita ke bawah ya. Ada emeng lagi ma'em emang ya. Emeng lagi ma'em ya. Kita keluar dulu. Kita ke depan. iya. Iya. Ya, oke. Itu saja review dari saya mengenai rumah yang berada di Jati Luhur, Jati Asi, Kota Bekasi. Untuk informasi mengenai spek, harga, dan survei, nanti bisa menghubungi saya. Olga Marketing Property KM Property nanti nomornya ada di layar ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. ack-swing ocho b assir ng m ÷